Ya Tuhan sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberimakan seluruh anak Indonesia. Ini kehormatan kita, kalau kita lihat anak-anak kita cerah, senyum, kuat, cerdas, semua orang tua bahagia. Benar atau tidak? Nanti, nanti ada yang tanya, apa bisa? Kita sudah hitung, kita sudah hitung, bisa, bisa. Karena kita kaya, yang penting, nanti bantu saya, insya Allah saya dapat mandat. Bantu saya, milih pejabat-pejabat, jangan ada yang maling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah kawan, merinding ya, merinding mendengar harapan dan doa Pak Prabowo. Betul-betul itu berasal dari hati yang paling dalam Pak Prabowo. Beliau hanya menginginkan, sebelum dipanggil oleh yang kuasa, melihat dan menyaksikan rakyat Indonesia itu makmur. Anak-anak Indonesia ini makmur. Bangsa Indonesia ini makmur. Dan sejahtera. Itulah cita-cita Pak Prabowo dari dulu. Dari dulu, sejak beliau juga jadi kemandan di TNI, setiap Pak Prabowo datang ke satuan, pasti membahas kesejahteraan. Dan, tidak sungkan-sungkan, beliau berbagi. Memberikan uang ke anggota. Itu sudah biasa bagi Pak Prabowo. Itulah si Pak Prabowo. Ada orang terkadang terlalu hebat dalam agama kalau berbicara. Tetapi tidak mampu menjalankan isi agama itu sendiri yang dia pahami. Pak Prabowo kawan. Sudah menjalankan apa perintah saham pencipta. Baikkan videonya kawan.